Intro Event Tahunan Festival Seni Budaya Papua Barat ke-8 tahun 2023 kembali digelar pasca rehat akibat pandemi COVID-19 atas instruksi langsuk penjabat gubernur Waterpau. Kegiatan meriah yang dirangkai sejumlah lomba dan pameran resmi dibuka pada Senin 9 Oktober 2023 diwarnai tarian kolosal dipusatkan pada Stadion Sanggeng. Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa SEMH menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran penjabat gubernur Paulus Waterpau karena sedang menjalankan tugas negara. Membacakan sambutan tertulis penjabat gubernur Waterpau, Asisten 2 menjelaskan kegiatan yang terselenggara sebagai upaya meningkatkan dan memperkuat pembangunan karakter bangsa melalui seni budaya. Selain itu, mengusung tema penguatan karakter berbasis seni dan budaya, festival menjadi wadah representatif untuk menyalurkan serta mengekspresikan kreativitas dan nilai-nilai budaya daerah. Selanjutnya menegaskan bahwa esensi penyelenggaraan festival seni budaya bertujuan memupuk rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Seni budaya multi etnis ini, apabila mampu dikemas dan diakualisasikan dengan baik, akan dapat menjadi aset yang tak ternilai harganya untuk membentuk karakter dan budi pekerti masyarakat yang tangguh, serta dapat menjadi penopang utama dalam mengembangkan industri pariwisata di Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan ini, perlu saya ingatkan kembali bahwa esensi dari penyelenggaraan festival ini bertujuan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Festival ini bukan untuk menjustifikasi bahwa seni budaya dari satu kabupaten lebih baik dari kabupaten lainnya. Seni budaya dari semua kabupaten di Provinsi Papua Barat merupakan yang terbaik bagi kita semua dan layak untuk mempresentasikan wajah Provinsi Papua Barat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat Neles Doansiba SPD MSI menambahkan, Festival Seni Budaya 2023 juga merupakan atensi khusus oleh Penjabat Gubernur Komjenpol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI. Selain itu menyampaikan apresiasi atas perhatian khusus bagi pembangunan kesenian dan kebudayaan daerah yang merupakan warisan leluhur. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian guna mensukseskan puncak peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat ke-24. Diuraikan sesuai jadwal Festival Seni Budaya akan berlangsung selama 3 hari, hingga tanggal 11 Oktober 2023 dirangkai beragam jenis lomba. Di samping itu, para peserta yang terlibat merupakan perwakilan dari 7 kabupaten se-Papua Barat, tingkat SMP, SMA, dan SMK. Mata Lomba dalam Festival Seni Budaya Provinsi Papua Barat tahun 2022-2023 ini terdiri atas 1. Tari Tradisional, 2. Tari Kreasi Baru, 3. Musik Tradisional, 4. Polksong atau nyenyian lagu rakyat, 5. Pameran Budaya. Dari Monokwari, Median Sikominfo, Papua Barat, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.